Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aspek legal obat bahan alam di Indonesia. Peraturan terkait obat bahan alam di Indonesia dikeluarkan oleh dua pemegang otoriter, yaitu yang pertama adalah Kementerian Kesehatan, yang kedua adalah Badan POM. Di Kementerian Kesehatan sendiri terdapat sekitar 11 peraturan, dan untuk Badan POM terdapat sekitar 28 peraturan, di mana peraturan-peraturan ini dapat diperbaharui. Untuk pengelompokan dari obat bahan alam Indonesia atau obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia, berdasarkan cara pembuatan, serta jenis klaim dan tingkat pembuktian kesehat, itu ada tiga. Yang pertama adalah jamu, kemudian OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Mungkin sudah ada yang pernah dengar terkait dengan ketiga golongan obat ini, ataupun ada yang belum pernah dengar, jadi untuk ketiga golongan ini akan terus dibahas apabila kita berbicara tentang obat tradisional atau obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Kemudian yang pertama adalah jamu, berikut ini adalah logo dari jamu, kemudian yang kedua adalah OHT atau obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Ketiga golongan obat ini harus aman, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian apa bedanya antara ketiga golongan obat ini? Jamu itu kesehatnya telah dibuktikan secara empiris. Apa maksudnya empiris? Telah dibuktikan secara penggunaan turun-temurun dari beberapa generasi. Kemudian untuk OHT, kesehat dan keamanannya itu telah dibuktikan secara praklinik atau uji hewan coba. Jadi telah dilakukan penelitian pada hewan coba. Sedangkan untuk fitofarmaka, ini tingkatan yang paling tinggi, kesehat dan keamanannya telah dibuktikan melalui pengujian klinik atau pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas pelarangan pada kandungan dari obat tradisional. Yang pertama adalah tidak boleh mengandung etanol lebih dari 1%, kecuali untuk sediaan tintur yang penggunaannya diencarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tidak boleh mengandung isolat. Isolat itu adalah hasil isolasi, jadi sudah senyawa tunggal atau senyawa murni yang diperoleh dari ekstrak atau dari fraksi. Kemudian tidak boleh juga mengandung senyawa sintetik berkesehat obat. Tidak boleh mengandung narkotika atau psikotropika, ini jelas ya. Tidak boleh mengandung bahan lain yang membahayakan kesehatan. Dan tidak boleh berisi atau mengandung hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Kemudian untuk jadi dari obat bahan alam Indonesia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu obat yang merupakan pemakaian dalam atau obat dalam dan obat luar. Untuk obat dalam ada berbagai jenis bentuk kesediaan ya. Ada kesediaan ragangan, serbuk, kemudian effervescent, pil, kapsul, dan lain-lain. Kemudian untuk obat luar juga ada yang cairan. Untuk cairan obat luar, kemudian ada yang cairan semi-solid, salep, krim, dan supositoria ya. Selanjutnya, apakah semua bentuk kesediaan boleh dijadikan obat tradisional? Tentu tidak. Ada yang tidak boleh dibuat atau diregistrasi sebagai obat tradisional. Yang pertama adalah sediaan intravaginal. Yang kedua adalah sediaan cairan mata. Yang ketiga parenteral. Kemudian yang keempat adalah supositoria, kecuali digunakan untuk wasir. Jadi apabila suatu pabrik, industri, obat tradisional ingin membuat sediaan supositoria untuk wasir itu masih diperbolehkan. Tetapi di luar untuk wasir, dilarang. Kemudian yang kelima adalah sediaan lain yang berdasarkan kajian berisiko terhadap kesehatan. Berikutnya, apakah semua jenis bahan alam boleh diolah untuk menjadi obat bahan alam Indonesia? Ternyata tidak. Berdasarkan peraturan dari pemerintah, ada sekitar 92 tanaman dengan bagian tertentu, lima jenis hewan dan lima jenis mineral yang tidak boleh dibuatkan sediaan bahan alam atau dibuatkan obat. Apa saja saya akan sebutkan atau saya akan berikan beberapa contoh. Ini yang pertama terlihat di layar adalah saga atau abrus precatorius. Kalau daunnya boleh digunakan sebagai obat, tapi bijinya yang berwarna merah-merah ini dilarang. Kemudian ganja, jelas ya. Tidak boleh, seluruh bagiannya tidak boleh digunakan untuk dijadikan obat tradisional. Papak darah atau katarantus roseus atau finca rosea ini merupakan salah satu tanaman yang sangat terkenal. Merupakan penghasil dari alkoholid finca, yaitu senyawa fincristin dan finblastin. Tapi jika dijadikan misalnya ekstrak bunganya atau ekstrak daunnya, ini dijadikan sediaan atau ini dijadikan obat tradisional dan kemudian diadarkan secara bebas, itu tidak boleh. Kemudian, satu contoh lagi, ini adalah keratom ya. Seluruh bagiannya tidak boleh digunakan untuk obat tradisional. Kenapa? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa bahan, suatu bahan atau tanaman itu tidak boleh digunakan untuk obat tradisional. Diantaranya adalah yang pertama mungkin sangat toksik, ya. Toksisitasnya tinggi. Yang kedua, seperti keratom ini, daunnya itu bisa menyebabkan efek sedatif, bisa menyebabkan halusinasi, ya. Apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu, dengan dosis tinggi tertentu, ya. Dan juga dapat menyebabkan efek adiktif atau ketagihan. Sehingga oleh pemerintah dilarang penggunanya untuk obat tradisional. Oke, berikut ini adalah pustaka yang digunakan. Dari video kali ini bisa disimpulkan bahwa produksi dan peredaran obat bahan alam di Indonesia harus mentaati semua peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah menonton!